hai hai mumpung-mumpung inget-inget nih masalah pemuda ya Hai pemuda juga hati-hati ya Hati-hati sama panggung Di luar Hati-hati sama panggung Di luar Jadi Cara setan menghancurkan Umatnya Rasulullah Terhadap anak muda Adalah Kalau kata aneh nih Itu dikasih panggung Bukan pada makomnya Ente lagi Bener-bener belajar Kemudian disuruh jadi Imam masjid Luar biasa Berkah nih Tapi setelah jadi imam masjid Tidak belajar lagi Karena Ya Tadi Udah nikmat dengan pujian itu Nah makanya Anak muda Kan Ininya kan Napsunya kan tinggi Dikasih sesuatu Panggung yang begitu Luar biasa Alhasil Kebanyakan Orang berhenti taklimnya Dia sibuk Dengan itunya Padahal Ilmunya Belum mumpuni Oke lah Dia aman Dalam satu tahun Tahun kedua Berikutnya Karena ilmunya yang dangkal Akhirnya Ada permasalahan yang sulit Entah tentang sholat Entah tentang wudhu Yang gak dia pahami Aneh takutkan Dia berpatwa Tanpa Menggunakan ilmu Hancur tuh Gak berkembang Karena ilmunya Kurang Makanya hati-hati Tanyain dulu Sama Yang Tau kapasitas ente Aneh pantas gak Sekaligus Minta rido Aneh juga sama Sama guru Aneh dulu Sebab Yang tau ente Itu bukan ente Itu mah namanya Napsu Yang tau ente Bukan ente Mana ada orang Yang tau sendiri Tanya dulu Yang tau ente Biasanya guru ente Karena tau Kelemahan ente Kebanyakan orang Hancur Dia bergerak Tanpa rido guru Stret Tanpa bertanya Kemudian Dia menjalankan itu Padahal Mungkin Istilah kata begini Si guru Ngeluarin lima jurus Ada dua jurus Yang dia simpen Sebagai penopang Si murid Mendapatkan lima jurus Langsung Dikasih kepada si anak Lima jurus itu Padahal ada dua jurus Yang terah Rahasia Maksudnya gitu Ya Terkadang Apa namanya Ilmu itu Gak bisa ditelan Mentah-mentah Harus benar-benar Ditanyakan Dan Diamalkan Terima kasih utama Kayak gitu Ya 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 bagus Sente real Masih Mau maji Yang bahaya itu kan Orang kalau udah Ngajar Gak mau ngaji Apalagi Di usia muda Kebanyakan gitu kan Dikasih panggung Anak muda nih Mimpin tahlil Baru mimpin tahlil doang Kampung karena gak ada yang bisa mimpin Karena dia bisa gitu Udah tuh Kagak ngaji lagi Rata-rata Akhirnya kan ilmunya Gitu-gitu aja Cuman Panteran Mimpin tahlil doang Hukum ini Hukum itu Kagak tau Eh Dia mungkin sekarang bilang gini Ah di google juga banyak kali Tinggal tulis aja hukum lu Apaan terkeluar Oh Dih Itu kalau misalnya Handphonenya mati Ditanya Hukum gimana Paketnya habis Iya paketnya habis Handphonenya mati Habis sudah Kepinterannya dia Jadi dong Domo lagi Nah itu tuh bahaya tuh Pemuda Ya Berapa banyak Pemuda Yang katanya Menhadra dulu Ntar taklim Main marawis dulu Tak taklim Dapat marawisnya Dapat hadronya Ilmunya Banyak ditinggalin Ketika pembahasan taklim Dia tidur Ketika lagi main hadron Dan marawis Wuh Luar biasa Meriah Itu yang ente harapin Ya Apa ente berumah tangga Nanti main marawis Tek 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 Dia ngasih sama bini ente main marawis Itu Engga Main marawis dan adron itu gak buruk Cuman masalahnya ente salah menggunakan Pisau aja bisa buat ngebunuh orang Tapi pisau juga kan membuat masak Adron dan marawis itu baik Tapi karena ente salah menempatkan Alhasil Jadi salah Itu menjadi kewajiban bagi ente Sedangkan ilmu menjadi sunnah Jadi tebali Giliran lagi latihan Semangat Giliran lagi Taklim Tidur Tidur Capen Ya maka bertanyaannya Ilmu apa gitu Apakah ilmu ente hanya pada alat Nanti ente berumah tangga kan gak bawa alat mulu Ente akan ditanyain sama istri ente Anak-anak ente Pak gimana nih hukum Islam Pak gimana nih sholat Hukum sholat ada berapa sih pak Wah gak tau Kita mah dulu memenuhkan hadroh aja Terus Itu yang T.R.P Ya mungkin Kalaupun ini video Ya misalnya Dengar sama para pelaku hadroh Ataupun marawis Anda bukan Menyulis itunya Tapi Ya Taklimnya loh Warisan Rasulullah itu bukan hadroh dan marawis Warisan Rasulullah itu adalah Alim Ilmu itu ilmu Quran dan sunnah kan Cari ilmu Rasulullah Itulah yang bisa membahagiakan hidup Hadroh sama marawis Ya sekira-kira aja Tapi Jangan Kapasitasnya lebih banyak itu Kan zolim ente Taklim cuma seminggu sekali Main hadroh itu Seminggu tiga kali Zolim Ya Kalau katanya mezolim Ente gak bisa menempatkan diri Mana yang wajib Mana yang sunnah Pada ujungnya nanti Penyesalan doang Sudah tua Ya ya kenapa Gue ngadalin Harusnya menempatkan diri Dulu Takutnya Cuman aneh akuin hadroh dan marawis ini bisa menjadi penarik bagi para anak muda Ya Aneh baru paham dulu kenapa guru aneh gak pernah ngajarin marawis ataupun hadroh Tapi ngajarin marhaban-marhaban gitu mah pernah Maksudnya salawatan pemusik gitu Salawatan aja Marhaban-marhaban Kanurlah ini Artinya Diajarin Tapi gak diajarin Masa main alat ini Dan itu pun ngajarinnya jarang-jarang Nah tetep Beliau mah Penggemar taklin Kolaritas Kolaritasnya tetep taklin Itu mah Kemberapa Ya Maka yang jadi mirisnya kan Ya Ente jangan sedih gitu Maksudnya Ketika nanti nih Ini mau maulitan Yang tampil mah bukan-bukan orang-orang kayak ente Aneh paham Gak pernah tarin Ya karena punya kemampuan Cara memukul gendang yang baik ya Yang tampil mah begitu Uh meriah Orang lain banyak yang muji Uh meriah 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 Abis itu Kemana tuh orang Ha Mengkrong Nah jika gak Sholat gak tau Aneh musuh uzon gak Panen Hah Bulan maulid panen Iya Bulan maulid panen Ini cuman Cuman penampilan itu doang Tapi hari-hari Istiqomah talimnya kagaan Nah itu nanti akan disuguhkan dengan itu Ya jadi Siap-siap aja Bulan maulid Jadi gak usah iri hati lah Nanti Waktu yang membuktikan bahwa Apa yang ente pilih insya Allah bener Ya insya Allah bener Ya insya Allah bener Mereka ya begitu aja Mungkin selama-lamanya main gituan Ya Atau nanti ente ini Punya majelis talim Yang main dia lagi Dia lagi Itu gampang lah Ada duit tinggal ente bayar Ya kan Tapi ente Punya duit belum tentu bisa mendatangkan Ustadz Adi Hidayat Belum tentu bisa mendatangkan Ustadz Abu Somad Walaupun ente punya duit Ya Tapi kalau ente punya duit Mau mendatangkan hadrah yang bagus juga bisa Gampang ya emang Ada jadwalnya ya Gak kaya jadwal setelah duit somad Dua tahun Dua tahun lagi Gak dapet sih Kalau ente manggil hadrah Ada duit Ada Nisa Sabian aja Misalnya ente undang Gak perlu nunggu dua tahun ya kan Ya apalagi sekarang Kayak gitu Sudah gak terlalu ini Ayo Ya Ini kita ngobrol apan sih Berserb Berserb Terima kasih.